Halo assalamualaikum guys teman-teman gue lagi Heriansha di channel Herian90 hari ini gue mau mengenali peliharaan gue lagi yang unik di dalam kotak ini nih peliharaan apa itu ini tuh cocok banget buat pengulang gue nyemang oke kalau perlu tunggu lama-lama lagi kita bukanya kita lihat apakah ini pakai tikus tapi kan kalau lu bukan buat penggulang ya kalau tikus juga bukanya oke apalah ini lah nanti gue ambil lah bentar nah ini guys mantap aduh loncat bentar-bentar gue ambil dulu nah ini guys ini bukan katak sawah nih kan bukan kalau katak sawah mah gak kayak gini kalau katak sawah mah gak kayak gini kalau katak sawah mah bangkok kalau ini kalau udah mati jadinya bangke bangke ya bukan bercanda guys jadi ini adalah katak pesek katak pesek katak pesek katak pesek tinggalnya di pohonan guys warnanya juga hijau beda sama katak sawah kalau katak sawah kan di air kalau jadi pohon dia mau kesitu terus udah biarin lah dulu ya nanti gue ambil gue ada lagi satu lagi gue ambil guys nah ini tuh warnanya hijau katak pesek ini hasilnya dari Papua ya guys jadi jadi gak gak beracun terus dia gak pernah ngigit gimana tuh dia gak pernah ngigit dan kulitnya juga gak 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 beracun guys makanya juga gampang sehari tiga ekor jangkri perawatannya juga lumayan gampang lah ya kalau pengen kalau gue sih baru datang ya kemarin ya jadi akoriumnya masih kayak gini masih polosan gue kasih air dikit akhir aja kan tinggalnya di tempat yang lembab terus kemarin gue kasih tiga ekor jangkri dia langsung makan guys gue beli dua ekor yang satu lonceng so ntar gue ambil lah kita bahas yang ininya aja dulu katak pesek ini ukurannya bisa tiga kali lipat dari dari yang ini nih hijau itu baratnya masih remaja lah ya tiga kali lipatnya lagi guys itu bisa jadi banget kelebihan dari kata pesawah gampang gampang murah banget tiga ekor jangkrik lu beli 2 ribu jangkrik banyak tuh bisa buat seminggu kalau aku akoriumnya juga gak usah gede-gede lu belinya dan gini aja nih kalau kalian mau biara nih oke jadi itu hobinya tuh nempel di atas pohon di atas dahan-dahan daun pohon jarang banget ke tanah guys oke juga lucu banget hidungnya juga pesek tuh dan ah dia lompat kecepatu lagi coba aku ambil dulu oke guys kalau kalian suka sama akbibi suka emang pokoknya tuh pengen banget melihara gitu akbibi selain lewat periharaan yang lain yang unik gitu nih gue rekomendasiin nih ketak pesek ini nih perawatannya mudah tempatnya juga gak gak ukur begitu besar gak segini aja nih pakorium ukuran es terus bawahnya lu mau kasih air mau kasih sosopit juga gak apa-apa makanya juga murah banget jangklik 3 ekor sehari gina gak beracun aman banget buat dipelihara eksotik unik jarang ada juga jarang orang melihara dibanding kata pigment itu makal buat pemula gua rekomendasi ini dulu aja atap esek oke guys gua taruh dulu ya bentar oke gua taruh dulu jadi masih bentar oke guys jadi kayak gini ini gua ini gua itu kalau kalian mau perihara silahkan oke cukup dulu sekian terima kasih videonya terima kasih juga yang udah mau nonton jangan lupa dukung terus channel ini biar gua semangat bikin video hewan lagi bikin video ingatan yang unik lagi yang buat pemula atau yang gak buat pemula juga nanti gua bikinin ya dulu aja videonya jangan lupa subscribe like comment and share walaikumsalam 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 bye